assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali tentunya masih di channel konsisten tetap satu jalur dan masih tetap di cendeter mania ya di seluruh nusantara Oke untuk surat kicau mania sebelum lanjut semoga hari ini atau kabar anda saat ini anda selalu diberikan kesehatan ya dan dikemurahkan rezekinya serta dilanjarkan segala rezekinya amin ya rabbal alamin Nah untuk saudara kicau mania kali ini ada satu rawatan yang mungkin anda wajib dilakukan ya satu kali satu minggu ini guna untuk menambah nafasi bulun cendet kalian agar lebih kuat lagi saat berbunyi nah seperti apa sih caranya dalam satu kali seminggu ini mungkin anda masih penasaran nah makanya jangan pernah anda meskip dari konten video ini ya agar nantinya anda tidak gagal paham dan bagi kalian yang masih belum subscribe channel ini monggoh tekan agar channel ini lebih berkembang dan anda tidak ketinggalan dan dari kabar-kabar terbaru video-video terbaru dari Bang Wujuk channel ya Oke lanjut untuk surat kicau mania langkah pertama ya langkah pertama anda saat ini yang wajib anda koreksi dulu yaitu langkah ini bisa dilakukan ya bagi burung pastol saja ya bagi pastol di sini biasanya kisaran enam tujuh sampai seterusnya ya ini yang hanya dilakukan ya jadi kalau masih anakan saya rasa jangan dulu ya nah cendetnya itu bukan pastol bukan trotol ya tapi pastol sudah memang gacor ini langkah-langkahnya yang harus anda betul-betul kuasai untuk pelatihan seperti ini ya yang wajib anda lakukan ya sudah eh baik adaptasinya jadi burung ini sudah tidak takut lagi ya Nah cara ini hanya bagi kalian yang sering di rumah saja atau kalian saat melakukan ini Anda tidak ada aktivitas lain lagi santai ya dan juga buat ini buruk tujuan ini untuk saudara kicau mania tujuannya buatkan apa lagi yang ingin atau senang melombakan burungnya ya tapi bagi yang di rumah yang hanya di tersan rumah bolehlah anda nanti melakukannya ya karena tujuan ini baik ya demi melatih burung supaya kuat nafasnya saat berbunyi dan juga banyak sekali bisa langsing ya bisa aman lah nanti pakai cara ini nah untuk cara selanjutnya yaitu cara bagaimana melakukannya nah disini untuk pemberian efnya untuk seluruh kicau mania dalam melakukan teknik ini ef itu jangan sampai anda untuk mengurangi ya atau memangkasnya ya ini tidak boleh kalau konsisten masih di angka lima ke atas satu lima sampai tujuh itu boleh ya ini supaya burung ini mempunyai memiliki tenaga nanti pada dalam kerodong biasanya burung ini masih berbunyi ya masih berbunyi nah pilih eh saya anjurkan untuk memilih kerodongnya itu yang tebal jangan tidak tidak gelap ya nanti burung ini eh mengalami sedikit permasalahan kalau tidak terbiasa apalagi kerodongnya ini transparan ya jadi saat di kerodong di dalam kerodong itu karena ini mainnya adalah full kerodong ya untuk seluruh kicau mania atau sauna jam waktu penjemurannya itu ambillah dari jam 8 sampai jam 9 jika burung kalian ingat jika burung kalian itu kuat ya untuk burung yang masih pemula ya ini sering-sering kontrol kita tidak memiliki sistem waktu disini ini bisa anda lakukan satu minggu satu kali ya nah ini anda melakukannya tanpa harus memandikan ini cara gampang ya tanpa memandikan terus mencopot air minumnya dan juga mencopot fur atau eh tepat makannya ya karena disini sudah pemben efnya sudah penuh cara melakukan pertama yaitu efnya harus diberikan dulu ya nah disini dalam teknik melakukannya itu sering-seringlah untuk burung ini dikontrol ya karena eh pada dasarnya ukuran dari pelatihan ini ya cara bagaimana kalian supaya burung kecalian nafasnya kuat ini dikontrol dikontrol saja ya dikontrol saja kalau ukurannya posisi burung sudah mangap ya dan kedua sayapnya ini sudah terbuka biasanya ini lekas-lekaslah Anda walaupun tidak sampai satu jam atau setengah jam atau 20 menit karena tidak terbiasa ya Anda langsung mereduhkan dan menggantungnya atau mengedernya ya dan kembalikan tempat tempat makan tempat air minum itu coba untuk diberikan lagi ya atau dipasang lagi nah disini anda wajib bagi kalian yang suka cendet mania nih cendet mania yang sukanya bikin burung kalian pengen-pengen lebih nafas kuat ya kerjanya lebih maksimal ini coba lakukan seperti itu dalam satu kali seminggu ya semoga tip ini bermanfaat simple jelas ya dan semoga tentunya sukses saya doakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh F uitari büy 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 わ ndak ndak Terima kasih telah menonton